I've seen a lot of change, been through a lot of pain, some things are not the same, as they were a year ago, but all will be okay, I move on each and every day, the past is where it stays, way back a year ago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, terima kasih sudah berkenan mampir di channel ini, semoga sahabat semua selalu sehat dan berkah rezekinya, serta selalu dikobulkan segala hajat, amin. Kali ini, mari kita simak kisah menarik tentang tiga perkara penting dalam sholat. Jika tiga perkara ini dilakukan, maka tentu akan mengurangi kesempurnaan pahalanya. Mohon maaf sungguh tidak bermaksud menggurui, namun niatan hanya sekedar berbagi. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Sahabatku, sholat merupakan tiang agama, barang siapa mendirikan sholat, berarti ia telah menegakkan agama. Berikut tiga perkara yang dilarang dalam sholat. Satu, sujud di atas suatu benda yang tinggi bagi orang yang sakit. Orang yang sakit, apabila masih mampu sujud di atas lantai, maka ia wajib melakukannya. Namun, bila ia tidak mampu, maka cukup berisyarat dengan kepala dan tidak wajib baginya meletakkan bantal atau semisalnya untuk sujud di atasnya. Suatu saat Rasulullah SAW pernah mengunjungi salah seorang sahabat yang sedang sakit. Beliau menjumpainya sedang sholat menghadap sepotong kayu yang ia gunakan untuk meletakkan dahinya. Lalu Rasulullah berisyarat agar ia membuang kayu itu dan mengambil bantalnya. Kemudian Rasulullah bersabda, jauhkan bantal tersebut darimu. Jika engkau mampu sujud di atas tanah, maka lakukanlah. Namun jika tidak, maka cukuplah menggunakan isyarat dan jadikanlah sujudmu lebih rendah dari rukukmu. Hadis Riwayat At-Tobroni dalam Al-Kabir 12.270 dan disohikan oleh Syaih Al-Albani dalam Esh Sohihah 323. 2. Membersihkan kerikil pada tempat sujud dan melakukan perbuatan sia-sia dalam sholat. Banyak sekali yang melalaikan kita dalam sholat termasuk dengan membersihkan kerikil pada tempat sujud serta perbuatan sia-sia lainnya. 3. Berbarengan atau mendahului imam ketika sholat berjamaah. Itulah tiga perkara yang dilarang dalam sholat untuk dilakukan. Semoga Allah mudahkan kita untuk menyempurnakan sholat dengan mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.